Riwet Orang Kudus 14 Juli, Santa Kateri Tekrakwita Kateri dilahirkan pada tahun 1656 di sebuah dusun dekat Auryaspio. Saat ini wilayah tersebut telah menjadi kota megapolitan bernama New York. Wilayah ini juga adalah tempat Isaac Hogges, bersama para misionaris Yesuit pernah berkarya dan wafat sebagai martir. Ayah Kateri adalah seorang kepala suku Indian Mohawk dan ibunya seorang Indian Kristen dari suku Algonquin. Ketika Kateri berusia 4 tahun, wabah cacar menyerang dusun mereka sehingga kedua orang tua serta adik laki-lakinya meninggal dunia. Kateri berhasil selamat, tetapi penglihatannya menjadi terganggu dan wajahnya bopeng penuh bekas cacar. Karena penglihatannya yang kurang baik, Kateri sering menabrak barang-barang di sekitarnya, sehingga ia diberi julukan Sekakwita, yang artinya dia yang sering menabrak barang-barang. Kateri kemudian tinggal bersama Bibi dan Pamannya, seorang kepala suku kelompok Kura-Kura. Dalam suatu kesempatan, Pamannya mendapat kunjungan tiga orang misionaris Yesuit. Kateri mulai menerima pengajaran iman, dan pada hari Minggu Pasca tanggal 5 April 1676, ia dibaptis oleh Pater Jaques de Lumberville, seorang imam Perancis. Setelah pembaptisannya, Kateri mengucapkan Kaul untuk hidup murni dan mempersembahkan dirinya kepada Yesus. Dusun di mana ia tinggal bukanlah tempat yang nyaman bagi orang Kristen. Sesungguhnya, di perkampungannya tidak ada seorang Kristen sama sekali. Keluarganya dan masyarakat Indian lainnya tidak dapat menerima pilihan Kateri untuk tidak menikah. Mereka mencomo-oh Kateri dan sebagian dengki kepadanya sebab ia tidak bekerja pada hari Minggu. Kateri tetap teguh pada pendiriannya. Ia berdoa rosario setiap hari, bahkan meski mereka mengejeknya. Ia berlatih kesabaran dan menderita diam-diam. Tetapi keadaan makin memburuk. Orang-orang sukunya semakin keras memperlakukannya hingga tindakan mereka cenderung mengarah pada kekerasan fisik. Kateri menerima semua perlakuan tersebut dengan semangat cinta kasih, bahkan terhadap semua orang yang bermaksud jahat kepadanya. Pater Jakwes amat mengkhawatirkan keselamatan Kateri sehingga ia menasihati Kateri untuk segera meninggalkan kelompok kura-kura dan bergabung dengan kelompok Indian Kristen di Dusun Kaunawaga, yang disebut kelompok Misi Santo Francisco Saferius. Agar dapat sampai ke sana, Kateri harus berjalan dengan kaki telanjang menempuh perjalanan sejauh 322 km melewati daerah-daerah yang masih liar. Di tempat pengungsian, pada hari Raya Natal 1677, Kateri menyambut Komuni Pertama. Betapa hari yang membahagiakan. Pater Pierre Kolonek, seorang Yesuit, membimbing kehidupan rohaninya. Kateri dan seorang perempuan bernama Anastasia hidup sebagai seorang Kristiani yang penuh sukacita. Mereka membaktikan seluruh hidup mereka bagi Yesus dengan merawat orang-orang tua dan orang-orang miskin. Kateri dikenal karena kelembutan, kebaikan hati, serta keramahannya. Pada tanggal 25 Maret 1679, Kateri mengucapkan kau kemurnian. Namun penderitaan Kateri masih terus berlanjut. Kesehatannya makin memburuk. Ia sering menderita sakit kepala, juga sakit perut yang hebat. Segala penderitaan itu ditanggungnya dengan sabar hingga wafatnya pada tanggal 17 April 1680, satu bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-25. Dengan kata-kata terakhir, Yesus dan Maria terucap di bibirnya. Ketika Kateri wafat, imam dan semua yang hadir menyaksikan suatu mukjizat. Saat jiwa Kateri yang suci itu meninggalkan dunia, wajahnya yang dulu bopeng berubah menjadi bersih dan memancarkan kecantikan jiwanya. Beberapa orang, termasuk seorang imam yang menemani Kateri pada saat-saat terakhirnya, melaporkan bahwa Kateri menampakkan diri kepada mereka dan banyak mukjizat penyembuhan yang terjadi dikaitkan dengannya. Tepat 300 tahun kemudian, pada tanggal 22 Juni 1980, Kateri Tekakuita dimaklumkan sebagai beata oleh Paus Yohannes Paulus II. Kateri dikanonisasi pada tanggal 21 Oktober 2012 oleh Paus Benedictus XVI. Karena kesucian hidupnya, Kateri mendapat gelar Bunga Lili dari Mohawk.